Halo semuanya, kembali ke channel gw Hari ini gw bakal show you tutorial dan ini tutorial yang terserahkan dari komentar disini tentang model vehicle model dari PC ke PS2 ok ingat, model only gw cuma show model bukan texture ok, kita mulai ke point open this gta3.emg open ok ok hmm modelnya Polish car at Los Santos ok, yg the first city gw download dari ini ok So it's only model Let's find Copcar Okay, this is Copcar from Las Vegas San Fierro This is I don't know And this is from Los Angeles It means Los Antos So I only change the model Not the texture So the model is 116 Okay 116 KB White And then replace And this file is from The mod The size is 700 Okay Open And then Rebuild Yes Wait until done Okay It's done Only 51 seconds And then you need to open again But You need to open GTA 3 underscore 1 Okay This file it's same But you need Mod Both of them Okay Open again Find A copcar Copcar.la Los Angeles Or Los Santos Or Los Santos Okay The size is Still 116 Replace again Put this 700 Open Okay Okay It's changed Do some Again Rebuild First Shift Okay Wait until done And then Close Exit Okay And then What we need to do is Make the PlayStation 2 ISO With Ultra ISO Premium Just click file New PlayStation 2 DVD image Or Press The shortcut key Ctrl P System CNF Open And then Only save it DVD Save whatever you want I will save this Here Okay Wait until done You need a grid processor To do something like Rebuild R-save Or Do something like this Make a DVD ISO PlayStation 2 Okay You need a grid processor Of your computer So I do this because of I love Hobi and I love Modding Now I'll try to speak with Indonesian language Jadi saya hanya Melakukan ini karena Sebuah hobi dan bersenang-senang Dan kebetulan karena ada yang Request video tutorial Jadi sekalian saya buat Karena kalau lupa Sayang-sayang Nah dan kebetulan karena Saya juga belum tahu juga sih ya Kalau Modifikasi mobil itu Seperti apa Dan akan bisa atau tidak Karena saya juga belum pernah modifikasi mobil Dan memang kurang tertar Untuk melakukan itu Jadi yang saya modifikasi itu Modelnya dulu Karena kalau tekstur Masih ada kemungkinan Tapi kalau model nggak tahu Karena ini kan model yang bergerak Mobil itu kan bergerak Ya Bannya berputar Oke Jadi ini udah mau selesaikan Progressnya Oke Jangan lupa like and subscribe ya Atau di share Buat bantu-bantu yang Pengen ngemot juga Dan untuk modifikasinya itu Seperti yang tadi Jadi ada dua file GTA 3 dan GTA 3 underscore 1 Itu dua-duanya harus diganti Ngemotnya Ngemotnya Harus dua-duanya Nggak bisa satu Karena dua file itu sama Tapi Alasan kenapa ada dua file itu Nggak tahu kenapa Mungkin dari pihak Rockstarnya mungkin Terus Sekarang Sekarang Mulai Sampai Sampai Ngemotnya Inggris Lenggwage Oke Setelah 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 Kita harus Cukupnya You Okay, now we need to open this Okay And then boot CD DVD Okay, let's try I'll always read this Okay To make sure Where is the error If you find the error You will know This is important You Okay, it's loading See It's loading It's loading It's loading the file Okay We'll be right back I'll see you next time Bye 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 Oke, kita lihat error disini tapi game berfungsi tapi saya tidak tahu ini benar-benar berfungsi jadi pastikan modnya dan untuk pastikan modnya kita cari polis kerja di sini Oke, saya menggunakan BXN Steer Well untuk menggunakan Oke game berfungsi saya pikir polis kerja di sekitar sini dan Playstation engine tidak enak 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 sebuah polis kerja oke kita lihat game sudah crash masalah itu terlalu polis dan Playstation 2 tidak bisa enak jadi ya mungkin texture masih berfungsi mungkin tapi saya akan membuat texture dari vehicle yang berikutnya oke 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 as you can see it's crash the game is crash everything crash oke i can't move i can't move the character so whatever you do moding car is not good oke oke i will speak in indonesia language oke jadi udah kita bisa lihat disini gamenya langsung nge-press mungkin karena mobil polisinya itu polinya apa model polinya itu terlalu besar mungkin sehingga Playstation 2 ini gak sanggup gitu maybe xbox working mungkin mungkin kalau di xbox yang classic atau 360 mungkin masih bisa mungkin karena sistem Playstation 2 itu kan agak rendah terlalu rendah ini kayak dipaksa gitu loh game berat tapi dikecil-kecilin supaya bisa jalan di Playstation 2 kalau soal tekstur masih belum tahu ya mungkin di video selanjutnya nanti akan dibuat tapi ada kemungkinan kalau tekstur kendaraan mungkin masih bisa karena kan disini ada mobil yang dicat tuh menggunakan paint job mungkin ada kemungkinan masih bisa ya mobil yang akan dimod mungkin nanti remington oke i hope you like it don't forget to like comment and subscribe oke see you